Hey guys, welcome back! Jadi hari ini aku mau cobain foundation baru Ini foundationnya Jue Essential High Coverage Cream Foundation Ini tuh katanya full coverage banget Dan teksturnya tuh bener-bener light gitu Di kotaknya tulisannya ada Hyaluronic Acid Aku suka banget apapun yang mengandung hyaluronic acid Karena itu bener-bener melembabkan di aku Terus ada 3 Peptide Complex Terus dia tuh finishnya matte Dan dia oil free Isinya 20ml Ini a little less than normal foundation Yang biasanya ada di market Biasanya kan kayak 30ml gitu ya Menurut aku ini kotaknya bagus banget Kayak gold gitu Udah ini botolnya Bentuknya kayak gini Tutupnya juga gold-gold gitu Foundation ini harga retailnya 38 USD Dan kemarin pas aku PO Jadinya harganya 770 ribuan gitu Aku pilih yang shadenya bronze Karena aku liat swatchesnya online gitu Dia yang paling olive, paling yellow undertone gitu Dan dia tuh kayak medium color Medium tan Ini dia konsistensinya runny banget Dan liquidy banget Kalian bisa liat dia udah jatoh gitu Warnanya sih kayaknya lumayan bagus ya Cocok kayaknya sama warna kulit aku sekarang Kayaknya dia a little goes a long way Warnanya agak peachy gitu Setelah di swatch di muka Udah bisa keliatan ini coverage-nya high coverage banget Ini dia bener-bener nutup semuanya Ini aku udah apply one layer dan ini nutupin semua-muanya banget Bener-bener full coverage Tapi gak berasa-berasa sama sekali Karena dia tadi konsistensinya bener-bener light watery liquidy gitu Warnanya kayak agak little bit too peachy for my skin tone Gak begitu keliatan belang banget sih Jadi masih oke di skin tone aku Tadi aku pake dua pump Dan ini udah aku tutup banget semua-muanya Kayaknya aku akan suka sama foundation ini Karena sejauh ini aku suka gitu loh Sekarang aku mau pake concealer Ini L'Oreal Infallible Pro Glow Concealer Ini my favorite concealer at the moment Aku udah selesai makeup aku Tadi aku powder muka aku Karena aku pake concealer Satu, dua Dia masih kerasa agak kayak wet gitu Jadinya aku set Mungkin karena dia teksturnya liquidy banget gitu kali ya Dan karena jenis kulit aku tuh normal to dry gitu Dia agak kerasa kayak kenceng gitu Agak dry di kulit aku sekarang Ini kayaknya salah satu foundation yang ter-full coverage yang aku punya So far so good Tadi pas aku pakein bronzer juga bronzer aku Nggak patchy, nggak skipping gitu Tetep halus keliatannya di muka aku sekarang Blush aku juga nggak patchy Cuman tadi pas aku pake alis Agak kayak susah gitu Nge-build warna alisnya Agak jadi kayak kecampur sama foundationnya Mungkin karena foundation itu tuh Bener-bener full coverage gitu Banyak pigmentnya disitu Jadi kayak kecampur gitu tadi pas bikin alis But that's okay Aku sengaja belum pake setting spray Karena biasanya foundation tuh kan Kalau di setting sprayin bisa kayak agak Ilang-ilang gitu titik-titikan Suka dan kayak gitu Makanya aku mau kasih tau kalian di kameran juga Siapa tau dia kayak gitu Siapa tau juga dia enggak Ini setting spraynya aku pake ulnar dari Urban Decay Setelah di setting sprayin dia juga nggak pindah-pindah Dan nggak ilang-ilang kayak blotchy gitu Dismay lens aku dia agak creasing sekarang Mungkin karena teksturnya tuh bener-bener liquid banget kali ya Jadi mesti di set disininya Tadi aku cuma nge-set di under eye aku sama di daerah hidung aku Sisanya kayak cuman dikit banget Jadi kayaknya ini mesti di set Yang aku rasain tadi pas pertama kali apply Dan pas aku powder tuh dia kayak agak kenceng pas aku set Tapi sekarang udah mulai oily Aku nggak ngerti kenapa Padahal ini tulisannya matte Itu jarang terjadi sama aku Biasanya tuh aku kalau misalkan udah oily disini tuh Berarti udah berjam-jam banget Lebih dari 5 jam aku pake Ataupun aku lagi kepanasan banget gitu loh Dan di seluruh muka aku tuh nggak kerasa kayak kering banget Kayak pake foundation yang matte Yang bener-bener ngencengin muka gitu loh Sekarang aku agak bingung Kenapa dia tulisnya matte disininya Karena menurut aku foundation ini nggak matte Ini tuh rasanya kayak pake foundation yang hydrating Cuman tadi pas baru pake Kerasa matte-nya gitu loh Kayak kenceng Tapi setelah 1 jam, 2 jam Dia nggak kerasa kayak kenceng lagi Aku suka sama foundation ini Dan aku pasti akan pake foundation ini lagi Dan aku suka banget sama coveragenya Walaupun dia tulisannya matte Ternyata dia hydrating Karena mungkin ada hyaluronic acid-nya kali ya Nggak tau sih aku mungkin kayak sotoy aja So that's it for today's video I hope you like this video And don't forget to give me a thumbs up If you do Don't forget to subscribe if you haven't already And I will see you guys in my next video Bye